Siang ini kita baru saja melakukan pelepasan 865 tenaga pemeriksa kesehatan hewan yang akan bertugas di seluruh wilayah DKI Jakarta. Mereka akan bertugas memastikan bahwa proses pemotongan mengikuti seluruh protokol kesehatan, mengikuti ketentuan syariat, memastikan bahwa hewan dalam keadaan sehat, memastikan kesejahteraannya dan juga keamanan daging kurbannya. Kita tahu bahwa sejak bulan Mei kemarin ada penyakit mulut dan kuku yang mengakibatkan kekhawatiran juga di masyarakat. DKI Jakarta sudah mengambil langkah-langkah bersama dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa hewan kurban yang datang ke Jakarta adalah hewan kurban yang sehat. Nanti saya akan minta Ibu Kepala Dinas untuk menyampaikan teknis detailnya. Di Jakarta saat ini sudah datang sekitar 38 ribu hewan kurban. Diprediksikan akan ada 43 ribu hewan kurban. Jadi masih ada sekitar 5 ribu lagi yang mungkin akan masuk ke Jakarta. Dan sejauh ini hewan-hewan kurban yang sudah masuk ke Jakarta dalam kondisi yang baik. Nanti Ibu Kadis akan sampaikan detailnya. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bekerja bersama dengan para tenaga petugas pemeriksa sehatan hewan ini untuk bisa memastikan bahwa nantinya proses pemotongan hewan kurban berjalan dengan baik. Insya Allah dengan begitu Idul Adha yang nanti insya Allah dilaksanakan akhir pekan depan akan bisa berjalan dengan smooth. Dengan adanya langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh seluruh jajaran maka masyarakat bisa merasakan tenang dan memasuki periode Idul Adha dengan yakin bahwa hewan-hewan yang mereka terima, mereka dapat adalah dalam keadaan sehat. Dan bila ada keluhan, ada itu laporkan saja. Insya Allah nanti jajaran akan merespon sesegera mungkin. Kalau sesungguhnya, Pemprov BKI Jakarta sudah menyelenggarakan perizinan secara online dan bisa dilakukan oleh kawan-kawan pelaku sendiri. Jadi melalui jakevo.jakarta.godoy.id Namun demikian untuk persyaratannya, kalau masih ada yang meragukan silahkan mendatangi kantor suku dinas kami, kemudian dipandu nantinya. Nah salah satu persyaratannya memang membawa surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asalnya, seperti itu. Terima kasih kawan-kawan, izin menyampaikan bahwa memang kami menurunkan 865 petugas yang terdiri dari medik dan paramedik veteriner. Yang pertama untuk saat sekarang ini, tadi disampaikan oleh Fafa Gubernur, kurang lebih 38.659 ekor sapi sudah masuk ke DKI Jakarta dalam kondisi yang sehat. Potensi kekurangannya saat sekarang ini adalah 91 perizinan sedang berproses di PTSP. Selanjutnya kalau ada hal-hal yang meragukan seperti itu, silahkan kawan-kawan mendatangi suku dinas terdekat di kami adalah kawan-kawan Satlak di 44 kecamatan. Kemudian bantuan obat-obatan seperti yang pada pagi hari ini kita saksikan bersama, kita melakukan kolaborasi dengan Asosiasi Obat Hewan Indonesia. Kemudian selanjutnya perlu saya sampaikan di sini, untuk pelaksanaan pada saat pemotongannya nantinya diantaranya Prof. DKI Jakarta bekerja sama dengan dompet duafa, kemudian aksi cepat tanggap yang nantinya bentuk dalam kemasan daging-daging yang sudah dalam bentuk kalengan. Tujuannya apa? Tujuannya biar dikonsumsi dalam waktu yang lama seperti itu dan mengurangi perumunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa pandemi COVID masih berjalan, kemudian ditambah lagi dengan wabah penyakit mulut dan kuku. Sebagaimana dikatakan oleh Fatwa MUI No. 32 Tahun 2022, ada beberapa persyaratan selain sesuai dengan syarat Islam, kemudian kita gandingkan juga dengan syarat kesehatan veterinian. Demikian dari saya.